Kepolisian Resors Bangkalan Madura Jawa Timur langsung bergerak cepat membubarkan resepsi pernikahan di gedung Rato EPU Bangkalan. Hal itu dilakukan sesuai dengan himbawan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayah setempat. Beginilah langkah Polres Bangkalan Madura Jawa Timur saat membubarkan acara resepsi pernikahan di wilayahnya. Langkah tegas yang dilakukan merupakan antisipasi penyebaran virus corona. Pembubaran itu dipimpin langsung Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra. Langkah tegas itu dilakukan karena dalam kondisi saat ini resepsi pernikahan termasuk kategori perkumpulan atau kerumunan yang untuk sementara harus ditiadakan demi mencegah penularan virus tersebut yang saat ini masih terus saja meluas. Pihak Kepolisian Bangkalan menyampaikan secara persuasif melalui pendekatan emosional kepada pihak penyelenggara agar penyelenggaraan resepsi tidak keberatan meninggalkan kegiatan tersebut. Silahkan berbelanja, silahkan transaksi jual beli tetapi tidak dalam konteks koko-koko nongkrong setelah beli makanan misalkan. Silahkan langsung kembali pulang ke rumah. Ya, sasaran utama setiap kali patroli itu apa, Nen? Ya, kita menyasar titik-titik yang menjadi tempat kumpul-kumpul keramaian ya. Kan banyak juga lapak-lapak ataupun tempat-tempat tertentu itu dijadikan anak-anak muda kumpul nongkrong. Nah, itulah yang menjadi sasaran utama kita. Tetapi kalau untuk yang restoran, rumah makan, saya kira kita tidak langsung mengubarkan. Tetapi kita himbau, warung silahkan tetap buka, kita tidak berusaha untuk memutus mata penjarian, tetapi hindari-hindari kumpul-kumpul atau warga di keramaian. Intinya seperti itu. Siap. Oke? Mantap. Tentunya kali ini, polisi melakukan himbauan secara persuasif kepada warga yang menggelar pesta pernikahan. Polisi juga memberi penjelasan, juga pemahaman. Polres Bangkalan telah melakukan koordinasi dengan pihak manajemen gedung Rato Ebhu agar menolak semua permohonan masyarakat untuk menggelar apapun yang melibatkan masa. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mahmudi, Madura Channel melaporkan.